Hai di depan udah ada itu apa katanya punya udah di depan temen kutulah dimasak kok itu saya nggak ngeliatin cuma merinding aja kalau dengan cuma merinding saya nggak lihat yang lihat cuma teman-teman tapi setiap temenku mengarah ke kantong terus beberapa saat aku membuka model itu udah ada uangnya komodernya hai hai Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Setelah menonton Mencari Terima kasih telah menonton 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 ke arah barat katanya ya saya nurut aja aku nurut kita selan pulang-pelan itu kalau gak salah bekas bulat itu katanya ada disitu akan lewat tuyul yang mau pulang kerja itu yang mencari uang ini kan saya sambil bercanda saat itu bang ini tok tapi malam ini kan kita gak dapat ini tok apa nanti kita ambil semuanya kalau tak jawab kalau kita ambil semuanya gak bisa kita paling separohnya kalau semuanya juga kasihan tuyulnya nanti gak disusuin sama yang punya ini tuyul akhirnya ya itu kita cuma dapat separoh dari hasil tuyul itu maksudnya mas Ahmad ini kan mas Anton ritual itu untuk membekal tuyul gitu tak iya biar kita jalannya aman dan ada arahan-arahan dari mbahnya itu tadi kan mbahnya siapa ya dari mbah jago sama mungkin ya gurunya sih teman saya itu bang mas Anton tadi ya iya mas Anton terus caranya begal tuyul itu gimana dengan media coba medianya apa disebutkan gak ada media apapun kan kita cuma ritual dikembang habis nyampe di apa aja sesajen selain kembang selain bunga selain bunga ada tegan rapamuda bunga sama kemenyan tapi kita gak pakai gak pakai apakah gak pakai apa itu dupa kita gak pakai dupa kita cuma pakai kemenyan dan cuma pakai kantong kresek lanteng ya kantong kresek cuma di dalam kantong kresek itu ada bunga bukan dari bunga yang kita beli bukan tapi dari bunga yang kering yang di dalam di atas lakamnya tadi nah setelah itu setiap mau eksekusi di depan udah ada itu apa katanya kulunya udah di depan temen kulitulah di mas antok itu saya gak ngeliatin cuma merinding aja kalau ada cuma merinding saya gak liat yang liat cuma temanku tapi setiap temanku mengarah ke kantong terus beberapa saat aku buka kalau den itu udah ada uangnya kalau den ada uangnya ada itu pecan berapa itu nominal itu nominal 50 atas 50 100 20 atau itu gak ada 50 50 100 tapi yang ritual itu mas antok temennya mas ahmad ini ya iya saya kan cuma di belakang cuma ngikut saya bagian yang bawa kantongnya aja yang bawa kantong semuanya itu yang urus teman saya itu mas kantong itu yang bisalah kalau saya kan bisa diberilang orang awam gak tahu seperti inilah kegiatan seperti ini gak tahu sebelumnya karena temanku yang menawarin ya akhirnya mau aja kantong sampai ketahgian kita tiap malam berangkat tiap malam itu pasti tiap malam saya berangkat kantong pasti itu pasti dapat pernah dapat itu banyak itu satu malam itu hampir kurang lebih 3,5 ya benar 3,5 juta itu yang saya ingat-ingat yang paling banyak untuk kita berangkat itu ya mulai dari rumah jam 10 kita janjian dulu di warung jam 10 kita berangkat paling lama jam 3 jam 3 kita udah mulai bangkutan sudah dapat ya sudah dapat itu sampai berapa mas Ahmad sampai berapa kali ritual megal tuyul itu selama 3 minggu itu gak putus-putus setiap malam tiap malam saya berangkat pasti dapat pasti dapat enggak pernah tidak tapi sebelum kita berangkat kita selalu ritual yang sama kita beli dulu beli kemenyan dan kita pergi lagi ke makamnya bah jago itu tiap malam tiap malam kita berangkat kita selalu berulang-ulang gitu terus sampai 3 minggu kalau ada yang saya lakukan itu hari terakhir 3 minggu perjalan seperti biasa itu kan udah capek kan udah hampir setengah 3 udah capek pada saat itu kita pulang kalau ada yang seperti biasa kita pulang ya bisa lah pakai motor pakai motor masing-masing kita pulang dan sampai di rumah pas saya tidur itu seperti gimana seperti ngimpi enggak ngimpi seperti nyata enggak nyata posisi tidur tapi seperti mimpi tapi kerasa itu ada yang datengin saya tanggo deng itu bisa dibilang banyak tuyul itu beradanya gede matanya lebar tanggo deng matanya lebar terus sambil seperti harimau itu suaranya terus sambil marah-marah dia bilang gini tanggo deng besok lagi jangan sekali-kali mengganggu kalau jawa itu cucu cucu lah cucu cucu yang lagi kerja kalau enggak kepingin ada apa-apanya besoknya lagi habis gitu saya takut tanggo deng pada saat itu takut udah semalam udah capek gak bisa tidur pas siangnya sekitar jam 9 tanggo deng saya langsung ke rumah temenku tadi tanggo deng saya bertanya sama temen tapi sebelum saya tanya sepertinya temanku itu udah tahu apa yang aku tanyakan tanggo deng ternyata aku ceritakan apa yang semalam terjadi dia tahu tanggo deng setelah itu saya juga bilang saya besok-besok gak mau lagi kenapa mas pokoknya saya gak mau saya takut terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan mas kita kerja seperti biasanya aja lagi kalau dibilang enak ya enak tiap malam kita pergi malam pulang kalau siang kita kerja kan padang gak bawa padang gak bawa kalau deng dulu masnya itu 2010 ya itu kerjanya apa mas itu pertengahan 2010 akhir itu mas Ahmad ini kerja sebagai apa saya kerja proyek kalau deng kerja di proyek lah tapi malam diajak ritual sama Anton tapi gak pernah pernah gak ada yang kegagalan ritual Alhamdulillah selama tiga minggu berturut-turut itu gak pernah kita setiap pulang selalu dapat gak pernah tidak paling kecil itu dapatnya yang saya ingat itu 1.200.000 yang saya ingat yang paling banyak yang paling banyak ya tadi 3 juta lebih itu yang paling banyak kalau misalkan teman saya kalau pengambilnya semua mungkin dapatnya lebih ngodeng diambil separoh lah ya diambil separoh itu yang dibegal itu toyolnya satu apa banyak banyak dan kita juga pindah-pindah sekali dapat toyol yang sini kita pindah lokasi latih pindah lokasi gitu kan ngodeng manut mengikut setiap kita pergi pulang selalu berhasil enggak pernah tidak selama hampir 3 minggu lebih enggak pernah kita yang namanya itu apa ya zoom ya itu enggak pernah kita selalu dapat tapi setelah itu lah ya setelah habis melakukan itu ada enggak efek apa dampaknya dari masa saya setelah melakukan sama temanku tadi Alhamdulillah enggak ada efek apa-apa masodeng dari keluarga atau pekerjaan biasa aja masodeng tapi enggak ada enggak ada masalah apa-apa cuma ya begitu saya pas hari terakhir itu didatengin saya dihancam kalau besoknya lagi kamu ganggu cucukmu lagi kerja kamu nanggu akibatnya makanya dari itu saya memutuskan untuk berhenti kalau dengan sama temen berarti saudara temennya mas Ahmad ini punya punya kelebihan bisa legal tuyul ini kan enggak orang-orang sembarangan bisa kalau temanku ini bisa kalau itu ada orang kesurupan atau gimana dia yang nyembuhin kalau makanya orang pilihan karena jarang orang yang bisa melihat tuyul apalagi bisa membegal semuanya itu ada induknya makanya kalau bisa membegal tuyul ya emang enak daripada nyuri sama-sama manusia mending nyuri dari bangsa tuyul kalau mungkin kalau yang negar si punya tuyul mungkin enggak berani kalau dia akan punya ketahuan dia memelihara tuyul jadi yang punya itu mungkin istilahnya lapor kenapa kenapa setiap uang perjanya enggak dapat banyak seperti biasanya maksimal yang maksimal yang datangin saya itu sosok itu saya datangin itu saya sampai diseret itu dalam mimpi cuma kok kayak nyata diseret terus dilepas setelah bangun ini apa munggung ini terasa burih semua kong ngudeng tapi saya heran kan saya posisi tidur di kamar cuma saya mimpi habis diseret itu tapi kok saya bangun ini udah kuris semua kong 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 kayak nyata tapi itu setengah nyimpi tapi itu nyata dibilang percaya enggak percaya emang kejadiannya seperti itu saya pun juga enggak bisa dipikir enggak bisa dipikir secara akal sehat mas ahmad ini melakukan ritual kayak gitulah mencari uang secara istan ini berapa kali mas yaitu kong pertama maksudnya greda jenis pernah enggak selain legal tuyul pernah itu kita jualan sate gagak selain itu lagi ada enggak setelan itu lagi ada kita cari nanti tiga kali jenis nanti disambung yang kedua mas kita tutup dulu kita ucapkan banyak banyak terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Banyuwangi mas amat kita saya sendiri sebagai kak ngodeng cuma bisa ucapkan terima kasih banyak kita mau mengisahkan kisahnya di youtube kita kita tutup dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh terima terima kasih Terima kasih.